Intro Sekretari Jenderal Mahkamah Kostusi mengelar kegiatan sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi tahun 2021 dan evaluasi reformasi birokrasi MK tahun 2020 yang berlangsung secara daring dan luring. Dalam kesempatan itu, Sekretari Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan ada pandangan dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apa yang harus dilakukan MK untuk memperbaiki hasil penilaian laporan cenderja instansi publik LAKIP. Guntur mengatakan, selama ini instrumen penilaian reformasi birokrasi lebih condong kepada aktivitas kesejenan namun tidak menyentuh penilaian kegiatan inti MK sebagai lembaga peradilan. Selain itu, Guntur mengusulkan agar Kepatuan Kementerian Lembaga terhadap putusan MK masuk dalam penilaian reformasi birokrasi. Ronald Andrea Anas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Negara dan Pengawasan I Kemanpan RB dalam pemapanannya menjelaskan MK seharusnya juga dapat menentukan sendiri standar penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi PM-PRB yang khas dan sesuai dengan kebutuhan MK. Namun demikian Ronald juga mengakui Kementerian Penerbaga belum melakukan penilaian reformasi birokrasi berdasar karakteristik lembaga yang berbeda-beda. Ilham Riyadi, Yuwandi, MKTV News melaporkan.